Tapi ini sebenarnya tempat-tempat orang-orang korup sih teman-teman Jadi banyak koruptornya di kantor pajak yang teman-teman Tapi Bang Roy gak koruptor loh ya Eh tapi bohong Yoho Akhirnya udah pulang kerja juga kita sobat TMP Ya balik lagi di TP Gaming teman-teman Bareng Sakurai Dan ini ada di kantor pajak teman-teman Ya lihat nih bosnya besar banget kan Gede banget kan Raksasat banget teman-teman Tapi ini sebenarnya baik loh Kalau gak dimusuhin Kalau gak di jahatin Dia gak bakalan ngamuk teman-teman Dia ngamuknya tuh cuma morotin duit kita aja teman-teman Gak bisa memukul tapi morotin duit kita aja Termasuk arah buahnya tuh teman-teman ya Oke teman-teman Loh kan Bang TP bakal ngasih tau kalian nih Sesuai pertanyaan yang masuk nih Ada pertanyaan yang masuk nih dari siapa nih Bentar Abang TP mau lihat HP dulu ya 5 menit kemudian Nah ini ada komentar yang masuk Wah dikopernya ngalangin teman-teman Biar kopernya ini dipegang sama ini aja ya Siapa? Kepala kantor pajak nih Bos-bos Tolong bos ini dibawain dulu bos Kopernya bos ini ada komentar yang masuk Ini penting bos harus dijawab bos ya Karena kita adalah sobat TP Gaming Harus kompak harus saling menjawab ya Kalau Bang TP bisa jawab ya Pasti saya jawab ya teman-teman Oke Bos bawain dulu bos No Oke 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 Kayaknya kamu ribet banget ya Iya pak bos Tolong bawain dulu ya pak bos ya Yaudah sini kasihkan saya aja Wah depunya bos baik banget ya Wah sekali lagi Saya ucapin thank you banget ya bos ya Ini soalnya darurat nih Ada komentar yang masuk ini Dari It Sakura Bang TP tolong jelasin Erase download data Kak Setelah aku pencet Keluar semua Tulisan kayak pake 3D 3D gitu Setelah aku pencet Tidak bisa tolong jelasin ya Bang tempe Oke siap semuanya Siap semua sobat TP Gaming Saya bakal kasih tau kalian Apa sih sebenernya fungsi Download data di Sakura School Simulator Jadi jangan sepedaunya Biar kalian juga paham teman-teman Yaudah Pak bos Pak bos ini mau ikut saya pulang ke rumah Gimana nih Mana gue tau Kalau aja lo tau Ya enggak lah Masa saya ke rumah kamu Saya cuma lihat mobil baru Kamu itu loh Yang tanpa atap Yang warna abu-abu Oh my god Oh Yang itu ya Yaudah pak Ya pak Tak kasih lihat ya Oke teman-teman Aduh Nabrak lagi Di buat kalian yang belum tau Ini ada mobil baru Bang tempe Ini bang tempe Cat warna abu-abu Sesuai dengan kostum Bang Roy sekarang Nih tuh Sakura makin gantengan Kalau kerja di sini Tapi ini sebenarnya tempat-tempat orang-orang korup Si teman-teman Jadi banyak koruptornya Di kantor pajak ini Teman-teman Tapi Bang Roy gak koruptor loh ya Tapi bo Bang Roy cuma jadi karyawan aja disini Yang koruptor itu adalah kantor pajak ini Teman-teman sebenarnya ya Yaudah pak Lihat-lihat dulu pak ya Tuh Gimana pak Keren kan pak ya Mobil saya Bapak pasti gak punya Sombong amat Enak aja Ya bapak punya lah Malah lebih gede Lebih keren dari kamu Cuman Mungkin punya kamu itu Limited edition Nah itulah pak istri Bapaknya mobil saya Yaudah pak Saya mau pulang pak ya Bapak juga pulang ya pak Yaudah Oke teman-teman Kita akan bahas ya Yaudah Nabrak lagi Udah badan Nabrak lagi Gak bilang permisi Lagi tuh Ngacir dia tuh Ngacir masuk Aduh kopernya Di bawah lagi Yaudah Bapak Bisa juga bekerja Di sini lagi Teman-teman ya Oke teman-teman Kita akan bahas Sesuai Komentar kalian tadi ya Jadi apa sih Fungsi tombol Downloaded data gitu Yaudah Bang teman-teman Kasih tau Temu kalian ya Sebelum kita masuk Ke menu Bentar kita Menu back dulu ya Menu back to title Nanti kita Cek seperti apa sih Gambaran Downloaded data itu Teman-teman Kita akan lihat Kalian lihat nih ya Di kolom sebelah kiri Ada menu Erase Downloaded data Nah itu Banyak Sakubers yang belum Tahu ya Banyak Pemain sakura Itu Gak tau Sebelumnya apa sih Fungsi Erase Downloaded data ini Nah disini Bang temi Bakal ngasih tau Kalian Yang pertama Jelas coba Ketika kalian Ketik kayak gini Teman-teman ya Ini kita cobain Ketik Klik Gini Nah akan muncul Terang ini Delete All Datas Terus ada Pilihannya Delete Live Music Data Delete Live Music Data Boy 1 Boy 2 Live Music Club Delete Villa Near The She 3D Model Delete Motorcycle 3D Model Itu Apa sih Ini fungsinya Kalau kita tekan Erase Ini apa fungsinya Ya teman-teman Sesuai bahasanya Ini Erase adalah Menghapus Atau menghilangkan Downloading data Gimana cara kerjanya Cara kerjanya adalah Ketika kita Coba Praktik langsung ya Coba Ke New Game Aja lah Anggap aja Ke New Game Aja ya New Game Misalnya gini Teman-teman New Game ya Kalian Lihat perbedaannya Dulu teman-teman Biar kalian tahu Sebelum dan Sesudah Before and After Kita akan Lihat seperti apa Perubahannya Nanti setelah kita Klik download data Dan sebelum kita Klik download data Teman-teman Jangan skip Videonya ya Oke Ini kita Ke New Game ya Teman-teman ya New Game Kalau New Game Kalian pasti Kayak gini kan Ke girl kan Nah karena Bang Timby adalah Cowok Jadi baliklah Ke boy Kalian pakai Karakter girl juga Kapa-apa teman-teman Nah teman-teman Erase download data itu Terdiri dari Tadi kan ada Apa ya Lagu Cowok Tiga Di live music club Ada Apa lagi tadi 3D model ya Motor 3D model gitu ya Teman-teman ya Terus ada lagi Apa tadi Lupa teman-teman Bentar Bang Roy baca lagi teman-teman ya Lupa Kita baca lagi teman-teman Berlama-lama kemudian Oke teman-teman Jadi erase download data tadi Ada 6 ya Yang pertama tadi ada Live music data girl Live music data boy 1 Boy 2 Delete music club 3D model Delete villain The sheet 3D model Dan delete motorcycle 3D model Jadi Itu meliputi apa aja Ini teman-teman Ketika Di game kalian Udah Kayak ini nih Ada motor ini kan Motor ini Ada Gimana Gimana jelasinnya Gitu teman-teman Yang paling sederhana adalah Kalau kalian main game Di rumah cowok kan ada motor nih Yang pertama disini ada motor Terus Di sushi bar Kalian cek Disini juga ada motor Nah ada motor nih teman-teman Disini ya Terus Ada lagi Di Ini Live music club Di menu Live music club Ini ada Live music club disini Terus Di dalamnya itu Kalau kita masuk ke dalam Teman-teman Disini Di Atas mic Bentar ya Atas mic Jumping dulu Oke setelah kita Disini teman-teman Bentar ini kita Action dulu Biar keluar alat musiknya Teman-teman Nah udah keluar alat musiknya Setelah kita jadi Vocals disini Ya kan ada otomatis Ada 3 lagu nih teman-teman Ya kalau yang cowok Kalau yang cewek itu Cuma 1 lagu teman-teman Jadi kita gak usah Download lagi Udah pernah kita download Berarti kita gak usah Download lagi ya Udah otomatis gitu Teman-teman ya Terus Ada 1 lagi Villa deket Villa deket Ini nih teman-teman Villa deket Farm ya Deket Deket laut Deket laut sebetulnya nih Villa near the sea Villa deket laut Ini lokasinya disini Tapi lewat farming lebih cepet Teman-teman Coba terus Nah di tebing atas itu teman-teman Terus itu ada Villa kaca ya Villa kaca yang masih kosong Yang belum Didekorasi teman-teman Disini lokasinya Oke Nah ini Oke teman-teman Jadi kalian lihat tadi tuh ya 2 motor Terus ada Villa ini Ada live music club Sama lagu Berarti ada 6 Nah ketika Kita klik Erase download data Semua yang kita lihat Termasuk motor Villa Live music club Terus lagu-lagu yang ada di live music club Itu semuanya akan hilang Dan perlu di download lagi teman-teman Dan gak akan muncul kayak gini Gak ada penampakan kayak gini Nanti ya kita akan buktikan teman-teman ya Oke gini caranya Kita ke menu Back to title No back to title Oke teman-teman Tunggu sebentar ya Nah Ketika kita pilih Erase download data Nah Kita misalkan Mau menghilangkan Motornya aja gitu ya Tinggal kalian pilih Delete motorcycle Jadi motorcycle disana itu Di sakuras kusumator tadi Di game kalian tuh Bakalan hilang ya Yang motor cowok Sama motor cewek Itu bakalan hilang Terus kalau misalkan menghapus Delete villa near the sea Itu villa nya bakalan hilang Terus kalau kalian download Delete live music club Live music club nya Bahkan hilang teman-teman Kalau download live music data Ya song Songnya atau lagunya Itu bakalan hilang juga Ya sebagai contoh Ini bantemi contoh ini ya Tadi kan ada Villa near the sea Sekarang kita akan coba Hapus Delete villa near the sea Coba kita hapus ya Hapus Ini Terus kita Silang Kita silang lagi Kemudian kita ke new game Teman-teman Kita akan buktikan Apakah Villa Di deket laut tadi Hilang Pasti sudah hilang teman-teman Dan kita akan lihat teman-teman Bareng-bareng ya Untuk lebih cepatnya Kita langsung pindah ke Farm aja Menu Farm Oke Jadi kita akan membuktikan teman-teman Teman-teman Apakah Villainya Hilang Atau Masih ada teman-teman Bentar ya Kita lihat Naik terus Naik Naik ke puncak gunung Tinggi Tinggi sekali Nah hilang teman-teman Oke Hilang Villainya bener kan Kalau di erase download data Semuanya hilang Villainya Yang kita pilih hilang teman-teman Jadi Perlu di download lagi Misalkan gini teman-teman Kalau kalian mau bikin bangunan baru disini kan Enak ya Bisa ada gitu teman-teman kan ya Gitu Jadi Kalau kita coba yang lain Eras download data lainnya Tapi kita keluarin dulu teman-teman Kita keluarin lagi teman-teman ya Oke Sudah keluar lagi Nah kayak gini Jadi kita akan coba Eras download semuanya Oke Menu Back to title dulu Back to title Kita akan eksperimen lagi teman-teman Kita akan pilih Kalau misalkan kita Pengen pilih download Menghapus live music club Silahkan Satu aja Terserah kalian pilih salah satu Tapi Bang tempe mau hapus semuanya Jadi biar data Semua yang ada di sakura school sumator ini Hilang Data yang pernah didownload teman-teman ya Oke Berarti bang tempe pilih delete all data Oh gitu Terus hilang Nah Otomatis Semua data yang pernah Di download di sakura sumator Bakal hilang Contoh Motorcycle bakal hilang Sepeda motor bakal hilang Villanya juga hilang Lech music club hilang Lagunya Juga bakal hilang Jadi harus download lagi semuanya Teman-teman Tapi downloadnya kan Udah tersedia di sakura sumator Jadi gak usah Bingung-bingung Tepan gak usah dipikirin Tinggal Nanti kita download lagi Gampang kok ya Coba kita kenyuk game Oke Nah Ini pasti semuanya Bakalan hilang ya Itu caranya teman-teman Menghilangkan motor Sendiri Di sakura sumator Kita akan buktikan Apakah masih ada Apa sudah habis Teman-teman Eh sudah habis Sudah hilang gitu ya Bentar Kan jadi cewek ya Sekarang Kita akan Ke rumah boy teman-teman Pindah ke boy Gini Hop Didi 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 Cacari Ding 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 Motornya hilang Jadi bakal muncul Cahaya baru lagi Kayak gini teman-teman Gitu ya Terus Untuk memastikan lagi Kita ke sushi bar Teman-teman Oke Sisi bar disini Motornya juga hilang Oke Terus kita akan Coba ke live music club Teman-teman Apakah ada Live music clubnya Juga hilang Bangunannya teman-teman Hilang Oke Teman-teman Hilang kan Hilang dong Terus satu lagi Villa yang deket Laut Apakah juga hilang Teman-teman Kita akan coba Pemenu Pindah ke farm Biar cepat teman-teman ya Oke Sekarang Kita akan Terbang 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 Menuju Tak terbatas Di antariksa Biar hati tenang Tak terbantahkan Nyanyi apa sih Bang DMB Bang DMB Bentar teman-teman Nah Oke Itu teman-teman Biar Semua Yang pernah didownload Hilang Caranya gitu Nah itulah fungsi Erase Downloaded Data Teman-teman Sekarang kalian Udah makin pinter kan ya Main game Sakura School Simulator Kalau iya Silahkan kalian Subscribe TMB Gaming Dan kalian Like video ini Supaya Kita sama-sama Pro main Sakura School Simulator Oke Semoga kalian juga Semakin sukses Ya Sobat TMB Gaming Oke Itu aja Di video kali ini Teman-teman Ingat silahkan like Jangan lupa klik Tombol subscribe Biar kalian gak ketinggalan Update terbaru Sakura School Simulator Dan TMB Gaming Teman-teman Oke See you next time Bye-bye Buat kalian yang Mau komen Mau tanya Silahkan komen di bawah Oke Sub indo by broth3rmax